Marlia Hardy adalah seorang artis film Indonesia yang lahir di Magelang 10 Maret 1927. Namanya mulai terkenal di panggung hiburan tanah air pada tahun 1950 saat ia memulai debutnya bermain di film layar lebar untuk Sang Merah Putih. Hampir dua dekade ia menjadi pemain film dan sudah puluhan judul film yang dibintanginya hingga membuat ia menjadi terkenal. Marlia Hardy juga pernah memenangkan penghargaan citra untuk aktris pendukung terbaik pada tahun 1962. Selain sukses di layar lebar, nama Marlia Hardy juga sukses di layar kaca TVRI lewat serial Sandiwara Keluarga Marlia Hardy yang dimulai pada tahun 1973. Sandiwara itu berkisah tentang kehidupan sehari-hari sebuah keluarga. Pemeran utamanya adalah Marlia Hardy yang berperan sebagai Ibu Mar, seorang ibu yang bijaksana, lemah lembut dan keibuan. Meski pada saat itu nama Marlia Hardy sangat populer, tetapi seperti pemain seni yang lainnya, Marlia Hardy mendapatkan honor yang sangat kecil. Walaupun mempunyai penghasilan yang sangat kecil, Marlia Hardy terkenal sangat loyal kepada teman-temannya. Dia sering mengajak teman-temannya makan di restoran mewah dan sering memberikan hadiah-hadiah yang mahal. Marlia Hardy mempunyai rumah yang berada di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan. Ia mempunyai lima ekor anjing packing dan beberapa ekor burung yang semua itu tidak sedikit biaya perawatannya. Marlia juga memiliki sebuah mobil dan mempunyai seorang supir pribadi yang saat itu tidak banyak dimiliki oleh para artis. Marlia juga kerap membawa pakaiannya untuk di laundry di sebuah hotel bintang lima. Dalam kehidupan pribadinya, Marlia pernah dua kali menikah. Kedua pernikahannya berujung perceraian. Dari pernikahannya tersebut, Marlia mempunyai dua orang anak yang bernama Era dan Tunggul Baskoro. Kedua anak Marlia Hardy tinggal di kampung halamannya di Magelang. Selain kesibukannya di dunia akting, Marlia Hardy juga dikenal suka bermain arisan. Dia terkenal dalam arisan kol sebagai seorang bandar. Tugas seorang bandar adalah mengumpulkan uang dari anggota arisan dan menombok bila ada anggota tidak setor alias macet dalam setoran. Pada awalnya, arisan kol ini berjalan dengan lancar. Marlia Hardy sebagai seorang bandar juga ikut merasakan dalam keuntungan. Jumlah anggota arisan kol yang dibandari oleh Marlia tidaklah sedikit. Jumlah anggotanya ada ratusan orang yang sebagian besar adalah temannya di dunia akting dan koleganya. Karena jumlah anggotanya ada ratusan, uang yang didapatkannya sebagai seorang bandar sangatlah lumayan. Bahkan melebihi honornya sebagai seorang artis film. Arisan kol ini pada awalnya berjalan lancar. Kemudian belakangan menjadi macet karena banyak anggota yang menunggak setoran dengan jumlah sekitar 10 ribu sampai dengan 100 ribu. Marlia juga kerap memakai uang setoran untuk kehidupan pribadinya. Karena masalah tersebut, Marlia kewalahan dan sebagai seorang bandar dia harus bertanggung jawab atas setoran yang macet tersebut. Kemudian Marlia terpaksa meminjam uang kepada rentenir untuk menomboki setoran uang anggota arisan. Anggota yang seharusnya menerima uang arisan terpaksa terlambat menerima uang arisan. Seperti yang dialami Sofia Rahman atau pemeran B. Supi dalam serial Keluarga Marlia Hardy. Yang seharusnya menerima uang arisan pada Maret 1984. Tetapi dia baru menerima uang arisan pada Juni 1984. Hal yang sama juga menimpa artis senior Sofia Wede. Dia juga tertunda mendapatkan uang arisan sebesar 1,8 juta. Jumlah yang terbilang besar pada saat itu. Nama Marlia Hardy sudah terkenal dengan arisan semacam ini. Bahkan ia pernah mendapatkan dampak buruknya pada tahun 1970. Marlia Hardy pernah stres dan dirawat di rumah sakit. Rumahnya disitaran tenir sebab hutangnya menumpuk akibat arisan kol ini. Rumah yang ditinggalinya di Setia Budi, Jakarta Selatan sebenarnya sudah terjual. Akan tetapi dia masih bisa menempatinya sampai tahun 1986. Bahkan rekan sesama artis yaitu Sofia Wede pernah memperingatkan Marlia agar berhenti mengikuti arisan. Tetapi Marlia tidak kapok dan hanya menjawab dia akan lebih berhati-hati lagi. Hidup Marlia Hardy semakin kacau. Hutangnya yang dipakai untuk mendomboki setoran anggota arisan membuatnya tidak bisa membayar kembali kepada rentenir. 17 Juni 1984. Kala itu Marlia Hardy sedang duduk bersama dengan tetangganya yaitu Ibu Mas Mira. Kepada Ibu Mas Mira, Marlia bercerita kalau dirinya mempunyai utang kepada seorang istri pejabat yang bernama Ibu Tati Sundoyo sebesar 35 juta rupiah. Kepada Mas Mira, Marlia juga menceritakan bahwa dirinya sangatlah cemas dikarenakan besok ia harus membayar uang arisan sekitar 5 juta. Pada hari itu wajah Marlia kelihatan sangat gelisah. Yang membuat Marlia gelisah dikarenakan ia mendapatkan ancaman lewat surat kaleng dan juga telepon. Tidak jelas siapa yang mengirim surat kaleng tersebut. Surat kaleng itu berisi bahwa mereka akan melaporkan Marlia ke polisi. Ancaman tersebut sangat menghantui Marlia. Senin 18 Juni 1984 sekitar pukul 7 pagi, Marlia Hardy masih melakukan aktivitas seperti biasa yaitu menyiram bunga lalu bercakap-cakap dengan tetangganya. Anjing packing kesayangan Marlia Hardy sudah dirantai di halaman belakang. Pukul 9 pagi, Marlia Hardy menjemput kematiannya dengan cara gantung diri. Ia menyongsong mautnya secara sadar dan tenang. Mayat Marlia ditemukan oleh supir pribadinya yang bernama Suwarno. Sebelum meninggal, Marlia Hardy telah menyiapkan surat perpisahan yang sudah tertata rapi di atas meja. Surat perpisahan yang ditinggalkan oleh Marlia Hardy bertuliskan, Terpaksa jalan ini yang saya tempuh. Saya sudah tidak tahan lagi. Tolong ngaji dan mintakan ampun kepada Tuhan. Langkah saya sudah sesat. Titip era, jangan sampai dia ditekan orang-orang. Dia tidak tahu apa-apa. Itulah kisah dari Marlia Hardy yang hanya mau membagi suka bukan duka kepada rekan sejawatnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap permasalahan pasti selalu ada solusinya. Jangan pernah mengambil jalan pintas dengan bunuh diri atas permasalahan yang tengah kita hadapi. Semoga dari kisah Ibu Marlia Hardy kita bisa mengambil pelajaran. Dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share agar channel ini bisa berkembang. Dan nantikan video terbaru dari aku selanjutnya. Terima kasih.